Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama Sylvia Broling Selamat pagi, selamat beraktifitas Kebetulan aku hari ini Libur guys Hari biasa Aku ingin jalan-jalan aja Karena kemarin Libur di hari natal Tidak bisa, gak ada yang temani nenek Oke guys Aku hari ini punya cerita Akan membawakan suatu cerita Tentang TKW Apa Kisah ceritanya Ikuti terus dan Jangan di skip Agar gak Salah paham guys ya Nanti kan kalau salah paham Lihat judul saja Akhirnya Komen Yang Mengkacimaki Menghina Yang tidak sesuai dengan isi video Oke guys Oke guys Aku hari ini guys Akan membawakan suatu cerita Aku punya cerita Tentang Calon TKW Yang Ingin ke Hongkong Tapi Ingin bersamaan dengan suaminya Dan Minta Apa ya Minta himbauan lah Minta jalan lah Maksudnya Istilah ya Kalau bisa kan Aku bisa membantu gitu Nah Mbak ini TKW Malaysia Kan TKW Malaysia itu Bisa bekerja Dengan suaminya Bisa Berangkat Dari Indonesia Ke Malaysia Itu Bisa bersamaan Dengan suaminya Tapi kan Ujung-ujungnya Nanti di Malaysia Itu Ilegal Guys Ya Kebanyakan Seperti itu Bukan Aku Ngomong Semua Yang kerja di Malaysia Itu ilegal Bukan Tapi Tapi Kebanyakan Seperti itu Kerja bersama Suami Kerja Suami istri Itu Banyakan Yang ilegal Guys Lah Mbak ini Ulang Sudah Ke Indonesia Dia ingin Kembali Ke Malaysia Katanya Kan Sudah Istirahat Di Rumah Sudah Lama Mungkin Jenuh Atau Uang Sudah Habis Atau Bagaimana Dia Ingin Kembali Ke Malaysia Lagi Tapi Kembali Ke Malaysia Lagi Katanya Gaji Sedikit Gaji 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 Gak Mencukupi Dan Katanya Apa Kejar Kejaran Sama Polisi Guys Jadi Kerja Itu Gak Aman Lah Lah Aku Bilang Minta Sarankan Sama Aku Lebih Baik Kan Kerja Yang Legal Maksudnya Lewat Agent Gitu Kan Aku Lebih Baik Seperti Itu Tapi Dia Gak Mau Karena Kalau Di Malaysia Lewat Agent Lewat Agent Itu Katanya Gajinya Murah Sekali Gak Tahu Pastinya Seperti Apa Aku Tidak Tahu Yang Keting Aku Dengarnya Seperti Itu Oke Lalu Dia Itu Ingin Memutuskan Ingin Kerja Ke Hong Kong Aku Kan Masih Jalan Masih Jalan Kalau Ke Hong Kong Itu Tidak Bisa Membawa Membawa Gitu Kalau Malaysia Kan Ada Tetangga Pulang Ikut Itu Kalau Hong Kong Tidak Bisa Teman Ini Mbak Ini Minta Bantuan Suruh Carikan Ke Aku Aku Tidak Bisa Karena Aku Bukan Agent Aku Kasih Solusi Aku Kasih Jalan Kasih Cara Suruh Masuk Ke PT Karena Kalau Di Hongkong Semuanya Melalui PT Kalau Enggak Ke PT Kalau Di Hongkong Itu Ditangkap Polisi Memang Saratnya Di Imigrasi Ada Tempelnya PT Katanya Jadi Memang Harus Dari PT Bahasa Disini Terutama Kantonis Tapi Kalau Bisa Bahasa Misalkan Gak Mau Belajar Bahasa Kotonis Tapi Bisa Bahasa Mandarin Atau Bahasa Inggris Bisa Disini Masuk Itu Bisa Di Hongkong Apalagi Bahasa Inggris Nanti Lakunya Nanti Di Apa Jobnya Itu Nanti Lakunya Kebanyakan Jaga Anak Bawi Gitu Bisa Bahasa Inggris Bahasa Utama Disini Kantonis Tapi Kalau Memang Gak Bisa Mau Gak Ingin Belajar Kantonis Tapi Pinter Bahasa Inggris Sudah Jalankan Saja Pilih Saja Gitu Maksudnya Masuk Saja Ke PT Gak Usah Khawatir Walaupun Gak Bisa Kantonis Tapi Pinter Bahasa Inggris Gak Usah Khawatir Masuk Ke PT Gitu Jadi Mbak Ini Minta Tolong Suruh Terikan Jalan Tapi Dia Takut Untuk Belajar Bahasa Kantonis Jangan Khawatir Karena Kalau Apa Bahasa Kantonis Itu Apa Kalau Bisa Mandarin Bahasa Inggris Bisa Boleh Gitu Dan Tapi Mbak Mbak Maksa Minta Bantu Sama Aku Dia Itu Ingin Kerja Ke Hongkong Bersamaan Dengan Suami Aku Katakan Aku Sudah Mengatakan Sama Mbak Ini Kalau Di Hongkong Job Cowok Itu Tidak Ada Tidak Ada 95% Itu Tidak Tidak Ada Kecuali Punya Rejeki Misalkan Punya Saudara Yang Punya Majikan Bagus Sama Majikan Terlalu Suaminya Disuruh Kerja Ke Hongkong Tapi Kan Harus Lewat PT Itu Bisa Tapi Kalau Secara Umum Itu Untuk Cowok Tidak Bisa Jadi Walaupun Aku Bisa Mem Bantu Masuk Apa Ke PT Itu Cowok Tidak Bisa Kalau Disini Tidak Ada Job Lalu Dia Nurut Aku Untuk Carikan Job Cowok Aku Katakan Lagi Disini Tidak Ada Job Cowok Tidak Ada Menurut Aku Untuk Majikanku Kalau Sama-sama Di Majikanku Ada Job Cowok Anakku Sama Adikku Tak Bawa Kesini Iya Tapi Disini Tidak Ada Kecuali Catatan Lagi Ada Apa Ya Kayak Majikannya Bagus Membutuhkan Sopir Aku Mau Suaminya Kamu Bawa Kesini Nanti Saya Saya Akan Yang Membiayai Bisa Kesini Bisa Karena Kepete Misi Berkas Berkas Ngomongkan Tonis Persyaratan Belajar Saja Bisa Terbang Kesini Gitu Guys Gak 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 Bantuan Ingin Menjadi TKW Hongkong Itu Ingin Bersamaan Dengan Suaminya Gak Bisa Walaupun Tanya Ke Siapapun Tidak Bisa Kalau Cewek Kalau Wanita Saja Berangkat Kepete Insyaallah Bisa Terbang Tergantung Nanti Kamu Bisa Kuat Bisa Belajar Bahasa Tonis Bisa Ujian Dpt Bisa Terbang Gitu Guys Kan Saratnya Untuk Ke Hongkong Ada Uji Kompetensinya Itu Gitu Gak Ujuk Membawa Ada Saudara Pulang Membawa Ke Hongkong Gak Disini Negaranya Negara Kepat Guys Itu Nanti Akhirnya Kena Polisi Yang Bawa Akhirnya Kena Jadi Kalau Di Hongkong Itu Enggak Sembarangan Di Hongkong Itu Tidak Ujuk Ujuk Bisa Membawa Orang Tidak Tidak Bisa Kecuali Melancong Kecuali Lohi Rekreasi Ke Hongkong Atau Kemakau Bisa Tapi Kalau Alasannya Itu Melancong Ke Hongkong Terus Tiba-tiba Disini Tidak Pulang Jadi Kerjaan Luara Itu Bahaya Itu Langsung Dibatang Polisi Tidak 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 Jadi Sekali Lagi Aku Tegaskan Kalau Ingin Kerja Ke Hongkong Ingin Bersama Dengan Suaminya Tidak Ada Lebih Baik Kembali Lagi Ke Malaysia Lebih Baik Seperti Itu Karena Kalau Malaysia Berkat-berkat Gini Saja Yang penting Ada Duit Bisa Kalau Di Hongkong Tidak Bisa Kalau Kemakau Kalau Kemakau Berangkat Berangkat Untuk Melancong Itu Lalu Di Makau Cari Majikan Itu Bisa Tapi Kalau Di Hongkong Tidak Bisa Kalau Di Makau Itu Katanya Walaupun Tidak Kepitik Itu Maksudnya Melancong Terus Masuk Ke Ejen Terus Cari Majikan Di Makau Itu Bisa Tapi Kalau Hongkong Tidak Bisa Harus Pergi Kepitik Karena Persyaratannya Itu Harus Ada Uji Kepitiknya Itu Harus Ada Uji Kompetensinya Katanya Seperti itu Kalau Ingin Informasi Yang Lebih Lanjut Masalah Kayak Gini Kan Aku Kayak Peraturan Peraturan Hongkong Ini Kan Cuma Poin-poinnya Saja Yang Tahu Kalau Sedalam-dalamnya Aku Tidak Tahu Bukan Tidak Tahu Apa Takut Salah Aku Ngomongnya Takut Salah Kalau Ingin Informasi Yang Lebih Lanjut Ingin Lebih Detil Bisa Telepon Atau Minta Informasi Atau Minta Saran Mbak 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 Yumi TKW Hongkong Ada Channel Youtube Nanti Tak Share Di Sana Di Deskutsi Mbak Yumi TKW Hongkong Di Sana Bisa Konsultasi Bisa Tanya Apa Ada Di Sana Bisa Mungkin Di Sana Bisa Membantu Dan Mbak Yumi TKW Hongkong Itu Di Sana Buna PT Kalau Mau Minta Bantuan Ke Aku Ya Masuklah Ke PT Nanti Tak Tak Kasih Ke Ejeng Gitu Ya Kalau Minta Yang Lebih Lebih Aku Mohon Maaf Bukan Aku Tidak Bantu Bukan Aku Tidak Bisa Dan Itu Bukan Aku Bukan Ejen Aku Ini Pekerja Biasa Aku Pembantu Rumah Tangga Biasa Dan Tidak Terlalu Mengetahui Tentang Kebijakan Kebijakan Yang Ada Di Hongkong Tau Tapi Aku Takut Salah Ngomongnya Bukan Tanahku Guys Yang Yang Berhak Yang Bisa Menjelaskan Itu Yang Berhak Yang Tentang Peraturan Hongkong Kayak Yumi TKW Hongkong Kayak Catherine Nanti Kalau Maksa Dengan Informasi Ke Aku Nanti Tak Kasihkan Ke Agent Biar Telepon Sendiri Oke Guys Dan Untuk Temanku Sekali Lagi Aku Mohon Maaf Yang Semisar Besarnya Karena Aku Tidak Bisa Membentuk Kamu Kan Kalon TKW Hongkong Masih Pemula Jadi Kalau Mau Berangkat Langsung Dengan Suaminya Itu Tidak Bisa Kalau Kamu Sendiri Berangkat Ke Hongkong Mungkin Kamu Dapat Majikan Yang Baik Banget Nanti Mungkin Majikannya Butuh Super Atau Bagaimana Bisa Suaminya Dibawa Ke Hongkong Mungkin Tanyalah Ke Yang Lebih Tahu Oke Guys Terima Kasih Yang Sudah Ngikutin Si Dan Semoga Ini Memberikan Wawasan Kepada Teman Teman Yang Masih Belum TKW Kalau Ini Menjadi TKW Bagaimana Semoga Ini Bermanfaat Untuk Semuanya Dan Menjadi Wawasan Yang Menambah Pengetahuan Terima Kasih Untuk Semuanya Salam Sehat Dan Semoga Semuanya Sukses Dalam Bidang Apapun Sampai Jumpa Di Cerita Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye